Nah tuh ada mobil lewat sini nih, coba lihat nih, lika-likunya nih, set, tuh, satu, dua, tiga, set, pelan-pelan, dan itu terjauh banget ya. Sosok kembar yang menguasai wilayah sini, ya, menuju mana? Menuju kerajaan gaib, kerajaan alam jen yang ada di situ. Sampai patah, karena ini ada kejadian yang sangat tragis dari sana nih, set, dan kendaraan itu tidak bisa mengendalikan, langsung kesini nih arahnya, deh, nabrak ini nih, deh. Terus, masuk jurang, astagfirullahaladzim. Kasian. Apa itu? Tuh, kayak mata tengkorak. Itu sempet jatuh tadi, yang satunya hilang. Tapi kelihatannya masih ada. Tuh, 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 kelihatannya kelihatan ga? Tuh, tuh, tuh. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngeliat hantu beneran, nih nonton channel Youtubenya Gus Soleh Pati dijamin seram, aku aja gak berani nonton, jangan lupa like, share, komen, and subscribe GSP, Rono, Rende, Icut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GSP, Rono, Rende, Icut Alhamdulillahirrabbilalamin pada sore menjelang malam hari ini GSP hadir di tikungan Sangar dan lokasinya di Gua Jepang Sangar pasti penasaran kok bisa dikatakan tikungan Sangar coba lihat nih para GSP ini nah, dari sana aja tuh, bilak-bilak nih, terus tuh, nih langsung naik ke atas terjal banget seperti penampakan ular naga di jembatan Sangar manifestasi yang berwujud seperti ini perlu kita pikirkan bukan serta-merta jalannya seperti ini tapi, saya kini ada kisah yang sangat misteri yang belum terungkap di lokasi yang begitu terjal-jalannya berlikah-liku dan ini dari pengakuan warga sekitar sering terjadi musibah astagfirullah dan, biasanya nih para GSP ya kalau ada mobil kendaraan dari arah sana menuju ke sini nah, itu membunyikan klakson satu pertanda satu pertanda bahwa untuk mengantisipasi ada kendaraan yang dari sana lewat biar dia tahu itu satu dan yang kedua tentang kengaipan mereka itu meyakini ya ketika sudah membunyikan klakson merasa sudah ya ada klon-klon atau permisi permisi seperti itu karena saya yakin sendiri nih di pohon ini nih nih ya dan juga pohon yang membentang ke sana ada dua pohon itu seperti pintu gerbang gaib menuju ke sana nah tuh ada mobil lewat sini nih coba lihat nih lika-likunya nih nih set satu dua tiga set pelan-pelan dan itu terjauh banget ya ayo siap ya coba kita telusuri deh kita masuk ke dimensi lain di sini nih nah ini ada gerbang gaib nih secara nyata memang itu ada dua kekuatan di sini ya satu kekuatan pohon yang sebelah kiri dan satu kekuatan pohon yang di sebelah kanan disitu bukan hanya pohon saja yang berdiri maka saya bilang ada kekuatan gaib disitu penunggunya sini sosok tinggi besar dan ini sosok tinggi besar ya sosok kembar yang menguasai wilayah sini ya menuju mana menuju kerajaan gaib kerajaan alam jen yang ada disitu dan di samping kiri kalau kita telusuri itu ada gua Jepang yang sangat sangar di Cangar subhanallah ayo yuk ini para fan-fan tadi yang sangat ya ya wah ngelihat semua ini ya coba dari atas sana set nah lokasi ini ini kita ke sini nih yuk awas hati-hati ini ini kisah ya yang sangat pilu pernah terjadi musibah di sini dari sana dia lurus ya masuk ke curang di kanan saya berdiri musibah maka kita harus hati-hati ya dari rumah menuju ke salah satu tempat apalagi lewat jalan sini hati-hati banget tuh ini kita telusuri lagi nih tuh kan jalannya itu no astagfirullahaladzim nih sampai patah ini kan tuh sampai patah karena ini ada kejadian yang sangat tragis dari sana nih set dan kendaraan itu tidak bisa mengendalikan langsung kesini nih arahnya dia nabrak ini nih dia terus masuk curang astagfirullahaladzim kasian makanya hati-hati ya hati-hati coba lihat nah ini ada kerajaan jen menuju alamnya di lokasi itu tuh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nah kalau kita dari sini kita bisa memandang arah yang lebih luas nih kalau saya melihat dengan mata batin itu kan ada gemerlap gemerlap begitu cahanya begitu indah wah subhanallah sangat luar biasa tapi ketika kita bukan masuk ke daerah sana sebelah kiri itu itu gua jepang dicangar leh ketika ngomong gitu itu kan masih gerak-gerak astagfirullahaladzim coba kita terusin di sini nih wah bener kan astagfirullahaladzim ayo kesini astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim nah ini kan yang tadi kelihatan itu di sana astagfirullahaladzim bener pohon ini tadi tuh eh ada kilatan ada kilatan bener ushh tau 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 eh ini ini eh 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 ini ada dua ini eh seperti mata astagfirullahaladzim eh 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 apa itu tuh kayak mata tengkorak itu sempet jatuh tadi yang satunya hilang tapi kilatannya masih ada ya itu dulu tuh kelihatannya kelihatan gak tuh 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 satunya satunya gak ada tuh ha 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 tuh kan eh Alhamdulillah Semua pada marah Akhirnya mengejar saya Dan disini saya kejar Langsung sanitariser di lokasi ini Artinya Tempat ini memang benar-benar angker Astagfirullahaladzim Tuh Banyak sekali disini ya Pohon-pohon yang sangat tua Pohon-pohon yang sangat angker Nah Ini mobil aja pelan-pelan Kalau lewat sini nih Ayo mas hati-hati ya Tuh Tuh pelan-pelan coba Tuh kan Tuh ngeri jalannya memang Nih Saya sekali lagi Mau neutralisir di lokasi ini Karena paling rawan adalah ini nih Bilokan tajam Dan sering Terjadi musibah disini Oke Awas hati-hati ya Tuh Oh ya Tuh Ternyata banyak penggemar di Jawa Timur tuh Banyak banget Oke Ternyata bisa disini aja A'udhu billahi binasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Kala Musa majitum bisirah inna Allah sa'idil hu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin Wa li'ilafi quraish abdil sabakakul Allahu akbar Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Oke para kesbah Kemana pun Kita beraktifitas Jangan lupa Berdoa Dari rumah Lujuk ke tempat lokasi Bismillahirrahim Tawakdaltu Alaullahi La hawla wa la quwata illa billahi al-alayhi al-adhi Jangan lupa Selalu berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Insya Allah Keselamatan dan keberkahan Menyertai kehidupan kita semua Terus ikutin Kusulai Pati Youtube Channel GSP Rono Renicut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih